Gue beli itu 61596 dan temen gue Saya Genjoy, 615154596 Belakang saya Wanyoto, dia bengong aja 154596 Jangan lupa subscribe channel kapal True Story Like, share, and comment Kesalam satu udara Oke, kita lanjut lagi Masih di channel yang sama Channel kita semua kapal True Story Selam satu udara Masih bareng Bang Barjo, 69 Bang Uple, sama gue juga 2002 Ceritanya tadi Bang Barjo Sampai kelas 1 nih, udah putih abu-abu Ceritanya kesan-kesan Di penataran Ude Ada kesan-kesan yang paling berkesan gak? Entah itu lagi di basis Berangkat bareng bentrok di satu wilayah Atau lagi ngalong Bang Barjo dulu, ada gak kesan-kesannya? Gue dulu nih, Ple Iya, lanjut Bang Ini gue ada berkesan waktu gue kelas 2 Kelas 1 masih ada gak nih? Oh, masih kelas 1 Ada gak kelas 1 yang paling berkesan? Kelas 1 paling yang berkesan Waktu Pembantaya Eh, waktu KGR nyerang ya? Oh, KGR nyerang Jadi, ini biar pemeriksa akadanya tahu Angkatan 2002 Kita kelas 1 Kita kelas 1 Jadi, jaman gue kelas 1 nih Angkatan 2002 kelas 1 Itu ada kesan Atau ada pernah tragedi Sekolahan penerbangan diserang Sama sekolahan yang ada di Bangka Atau di mana Gue gak tau Sama KGR diserang Bener Bang Barjo? Iya Gimana ceritanya? Jadi, versinya nih Dari si A udah pernah cerita Dari si B pernah cerita Dari versi Bang Barjo Cerita Bang Barjo Ntar gue tanya Banggo Play Lo tenang-tenang lo Play lo Kalau dari versi gue sih Pada saat itu kan Emang Hari itu kan Ulang tahunnya KGR tuh Bener Ulang tahun KGR KGR Sebagian ada yang ke jalur Sebagian ada yang stay Sebagian ada yang di jalur Sebagian ada yang stay Nah, pada saat itu Anak 75 dateng Emang udah stand by Ya, dia ngabarin ya Dia ngabarin KGR ulta nih Anak 75 juga Kan, emang Dia yang sering bentrok 75 yang sering bentrok Jadi, dia tau Pergerakan dari KGR Seperti apa ya kan Eh, Maaf Bang Barjo Nih gue potong sebentar Pada saat KGR nyerang Kejadian KGR itu Kapal itu gak ada Kelas 3-nya ya Gak ada kelas 3-nya Kelas 1, kelas 2 Kelas 3 Kita PKL Eh, lanjut Lanjut, Tung Barjo Lanjut Lanjut, lanjut Itu kan kita kelas 1 Kelas 3 itu memang kosong tuh Kelas 3-nya Gak ada Nah, disitu Pada saat KGR nyerang Memang yang nyambut duluan tuh Memang pasukan 75 Karena dia gak masuk ke sekolahan Ada di depan Dan dia gak masuk ke Kelas Gak masuk ke Pertama gak masuk ke sekolahan Kedua gak ke jalur Karena udah tau nih KGR mau dateng Ulang tahun Nah, akhirnya disitu Bentrok udah tuh KGR nurunin Anak kapal udah nyambut Bentrok udah tuh kita Bentrok Bentrok Maju mundur Maju mundur Maju mundur Kita sempet ke teter Iya Kita masuk tuh Sempet Gak sampai masuk sih Sampai pintu gerbang Halte-halte Sampai halte Gerbang pertama kan Kita punya dua gerbang Benar Gerbang pertama tralis Gerbang kedua pintu Nah, sedangkan yang di dalam ini Gak bisa keluar Belum tau Kalau depan lagi diserang Ya, lanjut Pas pada saat Kedengeran kan Anak KGR Nimpukin kan Pada pecah tuh kaca Akhirnya Yang di dalam ini pada tau Dan Sempet ditahan oleh guru Pada saat itu Sempet ditahan oleh guru Karena Karena di depan Sedang ada Rame Rame tawuran Akhirnya kita keluar udah tuh Enggak Jadi pas ditutup itu KGR kan KGR sama penerbangan Masih maju mundur Maju mundur Bentrok tuh Sama-sama banyak tuh Penerbangan lumayan banyak KGR apa lagi Satu sekolah Iya Alam tau Kurang lebih dua mobil lah Iya Terus Pada saat itu Yang dari dalam sekolah itu Kan Mau keluar Terhalang oleh pintu Ditutup oleh guru Nah, itu kan gak bisa keluar Sekolah sudah ditumpukin Lalu Si Anak penerbangannya itu Minta dibukain pintu Akhirnya dari pihak Kepala sekolah Pak Karim pada saat itu Iya, marhum Iya, akhirnya ngebukain pintu juga Nah, sampai BR-BR itu yang di dalam Lemari besinya dia dibuka Nah, akhirnya Pas yang dari dalam sekolahan Keluar Keluar Akhirnya bentrok tuh Abis-abisan di luar tuh Di depan hal tuh Di depan hal tuh Agak maju sedikit Di Santa ya kurang lebih ya Udah sampai belum? Akhirnya dia mundur ke Santa Nah, kalau jadi ini Cerita Persibang Barjo Jadi setiap orang Di angkatan kita 2002 Itu versi masing-masing Karena ada yang udah di dalam sekolahan Ada yang di luar Kalau gue jujur Gue porsinya ada di luar Di luar Kalau versi Bang Muple Waktu itu pas kejadian KGR Jera Bang Muple ada di mana? Sama sama Bang Barjo Di dalam kelan ya Di dalam Di dalam kita Yang di bilang Bang Barjo Di depan Anak 7 lima udah nyambut Kita di dalam posisinya Udah mau didengar dah tuh Biasa kalau anak-anak udah lagi Entah Purnama atau yang lain lagi pendatang Pasti pernah ngetok lah tuh Teng-teng-teng-teng-teng Benar Entah abang-abang alumni nonggol jendela Aku yang dengan bahasa Bahasa-bahasa Ininya dah Bahasa heboh Wey Suat sekarang Kita posisinya lagi belajar Lagi guru Lagi belajar lagi guru Cuman ya emang namanya udah Semacam kayak Satu paket Bang Guru juga Gak panjang lebar Banyak bahasa Dan lain sebagainya Begitu Ya Ini mau dari buka Udah Buku dilempit Akhirnya Akhirnya dikeluarin juga itu Sampai Lemari besi yang buat Penyimpanan Kepala sekolah itu kan Isinya kan Senjata Senjata citaan Kita lagi dibilang Bang Kita lagi ditinggal kelas 3 Posisinya terus terang Bang ya Gak banyak-banyak amat Bang Kelas 1 Kelas 2 Kelas anak pagi pun Sebagiannya ada di jalur Sebagian udah ke jalur Benar Posisi kelas Di angkatan kita nih 2002 Terus terang Gak banyak Gak banyak Jadi emang udah Kayak segintirnya Paling banyak-banyaknya 30-35 orang keluar Itu tuh udah paling paten tuh Mungkin pandangan dia Namanya di sekolahan Benar Keluar semua bahasanya Padahal mah Kita gak ada kelas 3 Gak ada kelas 3 Iya kita posisinya juga Lagi minus Benar Lagi minim banget Lagi minim Yang kita bilang Mungkin pandangan dia Gak keluar dari sekolahan Oh iya Di sekolahan Secara langsung Dia keluar semua Dari yang tadi Cuma segini Ditambahin keluar Di situ dia mulai Mulai mundur Tarik mundur Keluar-keluar mundur Ya akhirnya Ada abang-abang kelas yang Kurang lebih Sedikit-sedikit Lincah Benar Bahasanya lincah Jaman dulu ya Udah lincah Udah percaya diri Terus kita juga udah Ngeliat dia nih Jadi kalau memang posisi Udah lagi di medan Maksudnya di arena Begitu melihat Ada segelintir Satu-dua orang kita Abang-abang kita Yang sedikit lincah Itu dengan sendirinya Bang Oh kita termotivasi Benar Udah pede Udah gak ada isinya Balik kanan Tapi ini cerita real ya Waktu kejadian Bang Uple ada ya Ada Bang Barja doang Ini gak di rekayasa Kebetulan Pas kejadian KGR nyerang Angkatan 2002 Nih jaman gue Gue bertiga nih Kita masih kelas 1 Itu ada Posisinya Bang Barja Amu Bang Uple Ini ada di kelas Kebetulan Waktu itu Gue di 69 Kan piket Gue waktu itu jadwal Bawa BR Amu Kisut Amu Kisut nih Gue di luar Posisinya Amu Cleduk Amu Kisut Gue lagi pas Naruh posisinya Lagi naruh BR Di depan nih Almarhum Molen Sama Almarhum Kicay Itu dia beli bensin Tahu nih KGR mau nyerang Oh bikinnya nih Bang Mau melotop Jadi ceritanya Emang begitu tuh Dia mau nyerang Gue lagi naruh BR Sebagian kita Basis kita di dalam Sebagian di depan Dia nyerang Dia nyerang tuh Akhirnya kejadian Karena cerita ini Versinya masing-masing Mungkin di versinya dia Seperti itu Tapi kalau cerita Abang tahu gak Kalau sekolah kita Sampai dimasukin Emang bener dimasukin Bang Enggak Pada saat itu Enggak sampai dimasukin Enggak sampai masuk Karena dia sudah Bentruk di duluan Di halte Di halte Disambut di halte duluan Iya Kalau cuman Kalau batu sih Memang sampai Karena kan dia ditimpu Kalau untuk Nah kalau untuk Mas Kalau untuk pelajar Bukan anak penerbangan Masuk ke area Ke garis Pager ya Penerbangan itu belum sampai Kalau dia Karena saya posisi Karena gue tuh posisinya Ada di dalam Benar-benar Kita kan arah yang Ke KFC-nya itu kan Kaca dan kayu Bukan netralis besi Kaca dan kayu itu kan Ditimpukin kan Pecah Pada pecah Benar begitu kan Nah terus Mau gak mau Dari pihak guru pun Membuka Daripada Kulan hancur Hancur Begitu benar Bang Kupul citanya Betul Bang Iya benar Jadi Biar permis saka tes Tahu Kalau cerita Sampai ada yang cerita Kapal sekolahan Dimasukin Apalagi katanya Sampai dikencingin Sekolahan itu Enggak benar Karena kejadian itu Kita bertiga nih ada Angkatan 2002 Pada saat itu Kejadian Hanya kelas 1 Kelas 2 aja Kita kelas 1 Kelas 2 Dengan anggota yang minim Sedikit Karena emang Kelas 3 gak ada Lagi PKL Kita diserang KGR Kita bertahan Dengan seadanya Kebetulan Guru sama kepala sekolahan Ini tau Sekolahan diserang BR yang namanya BR citanya itu dikeluarin Begitu anak-anak keluar Semua yang kita di dalam Keluar Gimana kalau kita Begitu kita keluar Akhirnya dia Akhirnya terjadi korban Tapi pas posisi ada korban ini Kita gak tau Kita karena ngerangat Ngejar terus Itu korban Entah dimana Akhirnya ya Dengar-dengar Hari berikutnya ada korban Begitu Bang Kulk Benar-dengar sih ada Sedikit Kurang lebihnya Benturan ya Bang Benturan ya Kita juga sebenarnya dulu kan Gak menginginkan Yang gak ada lah Kondisi Waktu pada saatnya juga Kan kita juga gak bisa Mengira-ngira Resiko dan lain sebagainya Itu udah Saling Berhadapan Saling bentur Saling Melawan ya Terjadilah Terjadi Jadi pasti ada korban Dari pihak kita Dari pihak dia Terus dari pihak kita pun Kurang lebih juga Ya gak banyak Tapi ada Ada yang tuh Gap kalau gak salah Bang Komeng Ah ya betul Ada yang tuh Tapi seru tuh kejadian itu Pada awalnya juga Serunya kita lanjut lagi Pemirsa KTS Kita lanjut lagi Masih diseru nih Cerita Bang Barjo Bang Uple 2002 Bang Ceritanya hot Kita lanjut lagi Kapal Blok M Tetep Kapal Jangan lupa Subscribe Like Like Comment And share Kapal Kebanyakan Jangan gini-gini loh Ini siapa tadi gue Jangan lupa Subscribe Kapal Eh channel Kapal True Story Jangan lupa juga ya Untuk di like Comment And share Nah ya Halo kakak Abang-abang Dan teman-teman Semua Jangan lupa ya Subscribe channel Kapal True Story Dan jangan lupa juga Untuk like Comment And share Salam Satu Udara Oke Kita lanjut lagi Tetep masih disenel yang sama Masih disenel Kapal True Story Tadi ceritanya Mas Bang Barjo Bang Buple ini hot Cerita-ceritanya sekolah ini diserang Diserang sih diserang terus Diserang terus Cuman Kita pengen cerita yang Kita pengen cerita bertiga ini Yang real Yang kitanya ada Yang kitanya gak ada Kita gak bakal ceritain Kita gak mau cerita yang menangnya terus Yang kalahnya yang kita lagi bertiga ada Kita ceritain bang Jadi biar penonton Gak berpikir Kapal Itu yang menangnya doang Jangan begitu Itu pada Pada Sat KGR nyerang Ada lagi gak bang Entah kita pengen naik kelas 2 Atau kita kelas 1 Pengen meranja kelas 2 Lulus-lulusan Ada lagi gak di kelas 1 Bang Barjo Gue dulu ada Gue di kelas 2 Yang 1 udah gak ada ceritanya Kelas 1 Sebenernya sih ada Tapi Lupa Iya banyak yang lupa kan Bang Buple Kelas 1 Kelas 1 ada bang Kalah itu di Taman Puring Yang dimana Taman Puring Taman Puring biasa bang Malem-malem Oh malem-malem Jadi pertama tuh Di jalur kita Kalau gak salah Udah jam 9 Atau jam Setengah 9 gitu Udah malem lah pokoknya Ini basis nih Ini basis nih Minum 9 ya Udah tinggal di jalur 2 Itu Masih Minum jamu tuh Bang Jamu nih apaan nih Yang bener Jamu kuat Oh jamu kuat Jamu kuat lelaki Beli atau belanjanya Udah pasti turun tuh ke bawah Itu bukannya di kelas 3 Itu kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 yang Habis minum jamu Botolnya sudah pejang Oh jangan dibuang Jangan dibuang Lanjut Kita juga gak tau tuh Botol buat apaan Botol kosong di bawah-bawah gitu kan Akhirnya begitu jalan Udah naik di atas di jalur Di hasil tuh di Semacet kayak beri pingin Kalau zaman sekarang Oke Pegang botolnya jangan dibuang Kalau perlu cari lagi Botol-botol keratinnya yang kecil Yang kotong-kotong Kitanya botol kosong nih Iya botol kosong Namanya kita udah berjalan Ya kan udah berjalan waktu lah Udah paham nih Paling gak gaknya ya buat Itu Ya oleh Iya buat itu Cuman kita juga gak nyangka Kalau emang ketemu Akhirnya ketemu gak tapi Ketemu bang Gimana bang Ya itu pasti di taman puring Gak tau sih Gini lagi nungguin Oh lagi nungguin Lagi nungguin Kalau bicara taman puring Pasti budut nih Nggak lain Nggak bukan Emang di pal kita Paling Ya seru lah Paling asik Paling asik ya Jadi berirama ya Iya berirama Ada nadanya gitu loh Terus Terus gimana Begitu kita udah pulang Setengah sembilan kurang lebih tuh Kalau gak salah sih Naik enam sembilan ya Naik enam sembilan Biasanya kalau di perdata Ntar baru ganti Tetap naik enam sembilan Siap deh tuh Abang-abang kita di pintu Siap Kita baking Karena gue kelas satu Dulu masih jadi Pemain pembantu Kita pikiran doang Pikiran Memegangin besi di ketek Kalau pegelnya bukan mati BR kita yang bawa Gian bentruk Yang makanya abang kelas Kita gak boleh jauh-jauh Kita bisa PDKT mulu Lalu jangan jauh-jauh dari gue Sini dekat-dekat gue aja Akhirnya terus Iya akhirnya udah begitu ketemu Bener Bentruk Botol-botol jamu Oh MacD Botol MacD Biduman Gitu lah Pada jamannya dah Iya Lalu gitu ketemu Dia lagi pada nongkrong Udah diamrokin gitu Bentrukin sama anak-anak Diturunin gak Diturunin bang Diturunin Diturunin kita udah pasti turun Karena yang depan udah pasti ngeliat Begitu diturunin Gue juga kalau gak salah Megang tuh botol Padahal gue tau gue juga ada Lanjut lanjut Begitu botolnya Donald Timbukin depan mukanya Bang Tau kecatongga Itu botol kerasnya bukan main Bang Lah bukan main Kalau gak salah nih botol MacD Yang kayak botol segini nih ya Iya Yang kayak buat cupang Iya bener Sekarang buat itu Buat bensin Buat bensin Bener Bener Berbensin Gue pegas Aryan megangin begitu ada Ganyong Oh paldo kerjaanat tuh Paldo tuh man Pahdo pahisal Mereka ketukur Dika menjadi asisten Gue kemana-mana bawa Gue make up Gue peralatan leng Bau nya dua dong Begitu udah dipanggung dia nge-action, gue seru di belakang panggung iya 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 itu derita kelas 1 tuh iya tapi dari situ gue punya pelajaran artinya oh berarti gue harus begini besok gitu dari situ ada tapi kesan di Taman Puring itu dia kita mundur jebol atau gimana itu ya kurang lebih sedikit hampir sama dah pada saat kita geberak dia mundur keduanya dia siap ya sedikit maju dan kalau gak salah kan dia juga udah ada kampungan yang penting intinya numpang lewat ya iya minimal numpang lewat ada action mau pulang ya jangan tiarap aja kalau itu yang kejadian ini inget gue kita turunin jeger dibalikin kita ke Rambai dia larinya ke Pelbak ya kampungan dia Pelbak ya kurang lebih seperti itu apa dulu yang pernah masuk kita masukin tuh Rambai yang samping kali ya bener itu kejadiannya itu yang kita turunin itu itu bukannya ada ganyong enggak itu kelas 3 ada kucap bener jadi cerita Bang Bu Play ini yang diceritain ini ada posisinya gue ada juga jadi cerita Bang Bu Play ini ada juga jadi pokoknya poin disitu kita suruh action aja suruh action kelas 1 ada lagi gak Bang Barjo? itu montar kalah belakangan turun dulu turun dulu action dulu yang penting lewat ada lagi Bang Barjo kelas 1? kelas 1 gue gak ada Bang Bu Play kelas 1 ada lagi gak? kelas 1 kurang lebih tadi ada di mana lulus-lulusan tahun 2000 Bang Bu Play ada gak? kejadian Jawa nyerang tahun 2000 tuh Jawa sempet nyerang tuh bang Bu Play ada gak? itu yang kembali lagi kita bilang Bang itu udah lagi keren-kerennya karena posisi gue kelas 1 itu ngerasa nyaman nyaman kelas 3 nya patent bener? kelas 3 nya ya sedikit banyak terus begitu dia lagi pada action juga gue pede itu gak ada pemikiran gue harus khawatir ntar kalo gue lari kemana kalo ini gue ngumpet dimana gak ada karena kelas 3 udah kayak tameng cuman kita emang disuruh introduksinya begitu aja main figurang begitu lulus-lulusan Bang suruh nyontoh ya? suruh nyontoh ada-ada Bang ceritain gak pape ceritain aja ngasih-ngasih aja kalo gak salah dulu tuh 2000 tahun 2000 2000 betul Bang itu rencananya pada mau kendaraan ngobot iya kalo gak salah ya bener-bener pada kendaraan ngobot kita dari lulus-lulusan itu gue juga libur Bang ya kita libur kan kita ke satu tapi suruh masuk Bang saya orang kerja suruh umbur cuman disuruh bawa 1 jam kalo gak salah gue mau Barjo nih suruh pulang naik air wrecking suruh ngambil BR dimana temblor hijau yang gue naik motor wrecking gue bilang nih suruh ngapain dulu pulang dulu ngambil ambil BR ambil jadi kelas 3 malah lagi ujian lagi poles-polesan pake pilo ini kita yang kelas 1 yang repot nyediain perelatan lenongnya iya salah satunya gue mau Barjo termasuk disuruh pulang dulu naik motor gue dudukin tuh Bang di motor iya iya dalam hati gue was-was ini kalo ada tilangan bagaimana dia sim boro-boro sim KTP juga gak ada yang di bawah kalo gue bareng sama Ganyong kalo gue bareng sama Ganyong jadi gue janjian nih dari kampus dia bakti nih dari kampungan naik terus satu gue mau BR nih gue Ganyong mau BR gue atu-atu ke jalur nongkrong deh tuh ceritanya Jawa nyerang kan terus terus lanjut nongplek iya begitu dia udah lagi pada lulus-lulusan kita masih suruh kelas 1 suruh pada repot nyediain peralatan lenong begitunya sampai sekolah udah tuh jalan ya gue cuman denger-engger doang kan berita doang kita kedahan mogo kita kedahan mogo 204 204 udah dari sekolahan jalan dulu tuh kan gak bisa habis kali ada 5-6 bis kali iya kan soal kita pagi siang udah gabung kita emang lagi rame juga kita udah ngumpul di jalur memang kebanyakan ada di jalur 3 atau 2 ya arah ke pancang gue pas kejadian jawa nyerang itu gue di jalur 5 eh gue di jalur 5 gue di jalur 4 kalau posisi gue di jalur 2 iya gue di jalur 4 3 masih di jalur di jalur emang di jalur jadi ceritanya jadi gue yang cerita nih gapapa ya gapapa ya kan kita masih satu iya jadi gue yang cerita ini ya begitu kita pengen jalanin ada kenek bilang di CSW rame di CSW rame akhirnya kreak kenek tereak kan budut budut ceritanya ngomongnya budut disamperin sama anak-anak kan begitu samperin sama anak-anak baru nyampe taman tuh wah rame tuh kejaksaan tuh terjadilah sesuatu yang diinginkan jadi akhirnya gak jadi keadaan moga gak jadi orang di nyamperin duluan udah tumpah ruah disitu udah tumpah ruah disitu itu itu kejadian itu patent ya patent ya gue liatin semua anak-anak di jawanya kamu jawa itu rubu-rubu udah kayak rubu tanaman di dorong bang udah dorong-dorongan jadi begini dong begitu dong itu yang udah tumbuk-tumbukan udah saling tinggi udah kita tuh tinggal tinggal kayak ngelek-nyolekin doang di taman itu istilahnya emang kita di semacam kayak di SPN emang kenek ya mungkin kenek juga emang kira sama kita karena dia tau iya bener dia yang maju itu bukan anak 70-nya banguple kalo yang gue denger cerita nih bukan anak 70-nya ini anak 204-nya yang maju duluan dia gak tau medan kalo taman ini kita bisa puterin begini dia maju kemari kita kemari kita bisa muter iya kita bisa muter iya kita bisa muter iya begitu makanya gue bilang dia dia kaget semacam kaget karena gak tau medan jadi orang gue ampe ngeliat iya lampe tumbuk-tumbukan abang-abang kelas nih yang ngelepotan tinggal colek-colek colek-colek dulu buka apa yang semacam kayak apa nih bang apa tuh apa temi-temi perjatuh bang temi-temi tulusan apa sih pasir apa apa tuh waduh bahaya itu wapak ya wapak bahaya itu ini anak dukun pada bubuk gini anak sekolah ampun dari situ memang begitu dia udah ambil ke kanan karena gak tau ada perlawanan bang ada perlawanan pastinya ada perlawanan karena akuin juga emang dia juga siap dia niat nyerang bloknya perjalanan udah prepare kita menyambut juga udah prepare iya dia juga mau ngebales ada kejadian sebelum di jaman kita ada kisah lama entah itu apa sama angkatan yang lain ada kejadian apa kok kita gak ngerti dia mungkin mau bales itu tapi akhirnya masing-masing juga paham lah masing-masing paham gak usah ceritain ya ada lagi gak nih gak usah ceritain entah sedih lanjut 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 jadi pemisah kts biar tau kelas 1 nya bang uple sama bang barjo tuh bareng sama gue untuk kita naik kelas 2 nya kita lanjut tetep di channel kapal to story salam satu udara hai saya nisa jangan lupa buat kakak kakak abang abang untuk like comment and subscribe di sub ulang ulang bang ulang bang hai saya nisa buat temen temen kakak kakak abang abang jangan lupa like comment and subscribe di channel kapal true story jangan lupa oke kita lanjut lagi tetep di channel kapal true story masih bareng bang barjo sama bang uple sama gue sendiri masih 69 gue bertiga lanjut lagi kita kelas 1 bang uple ditanya sama bang barjo udah kelas 1 penataran udah bentrok diseskual udah belum tuh yang disinggalang tuh disinggalang kita kelas 2 yang mana nih masih ada tadi gue tanya ngatanya gak ada yang dimantai budut disinggalang belum tuh yang mana nih oh ada lagi cerita ayo ceritain jadi jangan menang mulu yang diceritain oh iya yang kalah harus kita fair jadi gue pengen biar pemisah tau nih jangan ntar ada statement atau comment kapal ceritain menang doang jangan yang kalah ceritain bang barjo harus bener dong kita suci dulu tuh waktu gue kalah 1 iya gimane tapi ini kita lagi naik 7-4 7-4 bukan naik 69 dia ada gak? ada gue ada gak? ada ini gue bertiga ada nih ini gak bohong nih real jadi pada jadi kita gak lewat 6-9 emang kita ngerencanain lewat jalur jalur belakang nih jalur 7-4 ceritain mau cari aman nih cari aman mau nyantai dulu dah jangan berantem dulu ya kan tapi kita sebasis gak? sebasis sebasis jadi kelas 3 nya masih di kelas 3 GLE Kuceng dan Wibi dan temen-temen iya kelas 2 nya Ganyong, Faldo dan lain-lain iya nah kelas 3 nya eh kelas 1 nya kita kan bener kita gak mau ngelewatin jalur 69 nih muter berarti kita lewat Tama Kusir nah lagi pengen nyantai nyantai jalur lewat Tama Kusir deh naik 7-4 nungguin di masjid tuh biasa rempah-rempah setelah itu kita jalan naik 7-4 memang aman setelah sampai belokan Cilukba tadi bayaran Cilukba yang jelas Bang Barjo biar penonton tau Cilukba ini apa entah itu Singgalang Bayoran kan banyak Cilukba itu di Pakubono Pakubono jadi ceritanya Bayoran belok kanan itu Cilukba nah iya pas kita kita arah eh dari Bayoran kita arah dari Bayoran 7-4 masuk Pakubono masuk Pakubono ternyata disitu ada budut banyak anak-anak gak ada yang tau ya kan gak ada yang SP-in emang posisi kita madepnya kiri semua Bang enggak posisi posisi kita duduk rapi duduk rapi kayak begitu madep ada pintu karena tuh mobil larinya ke kiri saatnya mobil larinya ke kanan mungkin kita yang doang ke kanan nah posisi dia di kanan dicegat lah tuh mobil disitu anak budut ada yang tau kebetulan anak budut lagi rame di Singgalang dia abis kalo gak salah abis kenama Jawa dia enggak tau ya kan ya lanjut 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 kita kena imbas ya lanjut nah dicegat lah mobil kita disitu udah di dalam udah kayak kalian krepuk tuh udah kayak kalian krepuk ya kan dibantai kanan kiri depan belakang tapi kita nurunin gak nah pada saat itu kita nuruninnya setelah lewat lewatin Singgalang berarti ini Singgalang dia mantekin kita lewat dibantai ger 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 kita lewatin kita nurunin ya kita tutup nurunin kita tutup ngadu deh tuh ngadu jadi jaga imbat juga iya oduh jaga imbat gawat ini posisi belok kiri gue terus terang nih gue main ente bang kalo gak salah di pintu iya iya orang yang megang BR gue yang megang BR kan gue yang megang BR gue megang kopel kalo gak salah temporary jadi begitu yang gue bilang gue lagi madet kiri gak tau nah tuh anak ada 2 orang lagi nongkrong di pinggir kuot nah lu kan nanya tuh weh anak mana lu dia nyebut deh tuh kan bahasanya langsung deh kan ente ngeluarin gue main BR iya gue turun juga gue tendang gue tendang hampir nyusur ke got dia tuh tapi gue juga gak mudeng sama sekali bang begitu kita nengok ke kanan begitu rasanya dulu begitu nengok ke kanan iya di ratusan bang astaburallah iya bad tuh mobil udah kayak kalian kelupuk tuh udah kanan kiri geraknya tuh ada anak kelas 3 tuh bang begitu rambut di gerundong di kaca bang begini diserit nah kan itu kacamnya semua bang iya mau gak mau tuh supir harus kita gertak apa kita pengen emang dimop gue seinget gue tuh mobil supirnya bang jalan terus jalan terus iya begitu udah bentuk tuh gue ngeliat banget eksel masih ada ya dan lagi udah begitu gabruk jatuh tuh anak C langsung langsung gue gak bisa kata-kata apa pokoknya gue gak ngeliat lagi udah jatuh iya sambitin parang bukan batu lagi udah kelewang udah samurai emang Terima kasih.